Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman kali ini kita akan membahas mengenai jasara harja terkait kecelakaan saudara kita Vanessa Angel ada berita bahwa ahli waris dari Vanessa Angel tidak akan mendapat santunan dari jasara harja coba kita baca beritanya saya baca di tempo.co alasan ahli waris Vanessa Angel tak dapat santunan dari jasara harja tempo.co Jakarta ahli waris mendiang Vanessa Angel dikabarkan tidak mendapat santunan dari jasara harja terkait kecelakaan yang dialaminya beberapa hari lalu itu dibandarkan langsung oleh sekretaris perusahaan jasara harja Harwan Muldidarmawan dirinya menjelaskan alasan mengapa ahli waris Vanessa Angel tidak berhak menerima santunan dari jasara harja menurut harwan perusahaannya hanya akan memberikan santunan kepada korban kecelakaan yang disebabkan alat angkutan lalu lintas bukan kecelakaan tunggal keputusan itu mengacu pada Junto ayat 1 pasal 10 undang-undang nomor 34 tahun 64 dan diperkuat oleh pasal 10 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 18 tahun 65. Bolid tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas akan mendapat hak pembayaran dana kecelakaan lalu lintas jalan dan seterusnya ya intinya tidak dapatlah katanya alasannya ini kecelakaan tunggal jadi saya juga kurang paham bagaimana mereka menafsirkan daripada peraturan perundang-undangan ini tapi kalau menurut saya ya menurut pribadi ya teman-temannya kecelakaan tunggal itu adalah kecelakaan yang dia sendiri ya jatuh sendirian nabrak pohon sendirian nggak ada orang lain yang jadi korban nah itu benar dia tidak akan mendapatkan santunan jasar harja karena itu adalah kesalahan dia gitu ya dia sendiri tapi kalau ada korban ya baik korban yang ditabrak maupun korban yang dibawanya penumpangnya itu menurut saya wajib mendapat santunan itu menurut saya ya Hai karena apa mereka adalah korban akibat kecelakaan supirnya memang nggak dapat karena dia tersangkanya pelakunya sama dengan yang lain-lain kalau pelaku atau penyebab kecelakaan itu memang tidak mendapat santunan tapi korbannya harusnya dapat ya kan Hai memang kecelakaan tunggal ya nggak nggak ada lawan tabrakannya nggak ada gitu tapi korbannya kan ada beda dengan kecelakaan tunggal yang dia sendiri memang tunggal dia sendirian naik motor nabrak atau jatuh itu tidak mendapatkan santunan memang atau dia bawa mobil sendirian nabrak tidak mendapat santunan tapi kalau ada korban baik yang ditabrak maupun yang di dalam penumpang itu harusnya dapat contohnya apa kita sering mendengar bis kecelakaan jatuh ke jurang dan lain sebagainya itu penumpangnya dibayar kok itu sama aja serah harja coba anda cari di Google tuh kejadian kejadian bis yang jatuh setelah kan tunggal juga itu dia tapi ada korbannya penumpang itu dibayar santunannya oleh jasa raja kemudian pesawat terbang jatuh jatuh sendiri juga dia itu nggak nggak tabrakan dia penumpangnya dapat juga santunan itu menurut saya ya barangkali kita berbeda pendapat tapi alangkah sebaiknya ya diberilah santunan buat mereka itu karena mungkin ada banyak kejadian seperti ini ya kan penumpang dia dan terkait dengan supirnya tadi kan itu bisa dijadikan tersangka supirnya kan bertanggung jawab proses hukum bisa dilakukan terhadap supirnya tadi karena kelalaiannya tadi walaupun dia kecelakaan tunggal juga tapi tetap diproses karena ada korban ini garis bawah ini teman-teman si supir tadi bisa diproses karena ada korbannya yang meninggal dunia jadi dia diproses karena lale atau karena ugal-ugalan menyebabkan kecelakaan sehingga korbannya penumpangnya itu meninggal dunia itulah nanti pasal yang dikenakan kepada supirnya padahal dia kecelakaan tunggal juga dalam tanda kutip tapi ada korbannya beda dengan ditabrakan sendiri jatuh sendiri kan enggak ada yang jadi tersangka ya karena enggak ada korbannya kecuali ada yang dilugikan barulah dia jadi tersangka mudah-mudahan paham sekali lagi kalau kita beda pendapat sah-sah saja tapi menurut hemat saya sebaiknya ahli waris dari Vanessa Angel mendapatkan santunan selayaknya yang lain-lain demikian mudah-mudahan bermanfaat menambah wawasan kita ini bukan untuk diperdebatkan tapi sebagai masukan saja mungkin terima kasih assalamualaikum tetap bersama Bang Benny ini menjuah-juah kita kerina